Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan nama saya Suyanto, saya dari IT Telkom, saya alumni 93 Saya dulu masuk ke kampus ini tahun 93 Dan lulus 98 kemudian bergabung ke kampus ini Dan saya rasa hal yang paling menyenangkan dalam hidup saya adalah Bagaimana membuat diskusi dengan orang lain Dan membuat mereka terus bersemangat Itu hal yang paling mendasar kenapa dulu saya memilih sebagai akademisi Sangat berbeda waktu itu dengan teman-teman saya Dimana booming informatika waktu itu Begitu terasa sangat kuat Dan sekian banyak orang dari teman-teman saya Mungkin hanya 4 atau hanya 2% dari sekian banyak yang bersedia menjadi akademisi Karena waktu itu tawaran dari berbagai perusahaan begitu menggiurkan Dengan berbagai pilihan yang sebenarnya bisa didapatkan dengan sangat cepat dan mudah Tapi saya memilih waktu itu adalah dosen atau akademisi adalah pilihan saya Dan sampai sekarang Alhamdulillah saya masih bertahan di sini Oke baik kita akan lihat tentang apa itu AI Dan bagaimana fungsinya untuk Indonesia Ini tantangan yang sangat berat bagi saya Karena di Indonesia AI hampir tidak pernah terdengar barangkali Karena sangat jarang aplikasi yang bisa dibuat Nah waktu saya masuk pertama kali di kampus ini Informatika tidak ada sama sekali yang menarik Dan bahkan saya waktu itu merasa saya salah jurusan Dan saya harus keluar dari kampus ini Itu tahun 1993 terjadi Tidak ada sama sekali yang menarik di situ Karena saya harus berpikir algoritmik Saya harus memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah Jadi usernya yang berpikir Manusianya yang berpikir bagaimana mendevelop sebuah program Sehingga komputer menjadi bisa mengerjakan sesuatu Kemudian Dan baru semester tiga Saya merasa begitu tertarik dengan informatika Itu ketika membangun sebuah animasi Tentang operating system Yaitu bagaimana mensimulasikan sebuah komputer bekerja seperti apa Dan di situ baru muncul ketertarikan tentang informatika Dan bekerja sangat serius di situ Kemudian Saya berkenalan dengan AI Itu sekitar tahun Sembilan enam Di semester enam Saya baru merasa tertarik Ternyata komputer bisa didevelop Menjadi lebih pintar dari yang seharusnya Atau yang sebelumnya Kemudian komputer bisa belajar Dan bisa makin pintar Dan sampai hari ini Posisi terakhir yang saya pernah pelajari adalah Program bisa membangun program secara otomatis Atau automatic programming Jadi suatu saat mungkin programmer gak diperlukan lagi Kemudian Satu poin lagi Yaitu automatic speech recognition Ini sebuah Sebuah bidang yang saya tertarik sejak tahun 97 Menjelang lulus Saya benar-benar fokus di situ Dan ternyata banyak hal yang menyenangkan di situ Kemudian Yang membuat saya betah di kampus itu adalah Bagaimana saya bisa Berdiskusi dengan banyak orang Dan setiap tahun berganti-ganti Temennya Sangat menyenangkan Di situ saya pernah Tahun 2001 Bekerja sama dengan dua orang mahasiswa Waktu itu saya buat sebuah tugas Yang sangat berat Bagi mahasiswa waktu itu Tapi kemudian Ada sebuah kompetisi yang digelar oleh Erickson waktu itu Tahun 2001 Satu namanya otak-atik otak Cukup unik namanya Di situ Bagaimana Kita mendevelop sebuah mobile application internet Jadi waktu itu Masih zaman Internet masih belum begitu Banyak Di situ sudah ada tantangan Bagaimana membuat internet itu bisa mobile Itu tahun 2001 Kemudian Dan salah satu hadiahnya Kita sempat jalan-jalan ke Stockholm Dan kestagongan Erickson Research and Development Center Di sana Dan di situ saya mendapatkan Banyak hal yang selama ini Saya mimpikan Selama saya di kampus ini Saya mimpikan Ternyata di sana semuanya sudah ada Waktu itu internet Masih sangat lambat di sini Di sana kecepatannya Beberapa puluh kali lebih cepat Dibanding di sini Bahkan di sana sudah mulai 3G Third generation mobile internet Third generation network Di sini masih JSM yang masih jadul Dan di situ kita Sempat Melihat adanya Bluetooth pertama kali diperkenalkan Kemudian Wireless application protocol Dan seterusnya Di sana memang pusatnya Pusatnya wireless communication Di situ kita Waktu Kompetisi itu Kita buat sebuah Aplikasi di situ kita lihat Handphone nya masih Handphone jadul ya Handphone yang sangat besar Dan kemampuannya masih terbatas Tapi kita bisa Mendevelop sebuah Aplikasi yang Di situ kita bisa Menampilkan map Peta Tahun 2001 Waktu itu Komputer juga masih Sangat jarang Masih belum begitu Canggih waktu itu Tapi mobile internet Kita sudah bisa develop Mungkin Tidak kebayang bagaimana Waktu itu bisa Mendevelop sesuatu Yang sangat unik Itu yang menyenangkan Nah kemudian Tahun 2004 Begitu saya masuk Bagi dosen Dan ternyata Ada kesempatan Untuk pergi Ke pusatnya sana Saya masuk ke sebuah Master program Di Sweden Yaitu Dengan Complex Adaptive System Saya ambil jurusan itu Di situ Ketertarikan Terhadap informatika Semakin 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 tinggi Saya benar-benar Sangat haus Bagaimana Membuat komputer itu Bisa menjadi Lebih hebat Dari yang sebenarnya Kebetulan Di sana saya Bertemu dengan Seorang profesor Yang sangat Unik Gayanya Dari cara mengajarnya Dan seterusnya Kemudian Saya berkenalan Dengan apa yang disebut Evolutionary Computation Sebuah komputasi Yang sangat baru Dimana Komputasi ini Sangat berbeda Dengan komputasi Komputer yang sebelumnya Yang murni Algoritmik Di sini Merubah menjadi Sebuah Komputasi yang Sangat berbeda Yaitu Kemudian Yang berhubungan Dengan Hampir semua Sains Itu akan sangat Erat kaitannya Di sana Dan kemudian Yang satu hal Yang menarik Di dalam Dunia sains Itu adalah Bagaimana Membuat sebuah Peluang Menjadi Mendekati Kepastian Sangat mendekati Kepastian Dengan sebuah Teknologi Yang namanya Komputasi Yang namanya Evolutionary Computation Di situ Kemudian Saya juga tetap Masih fokus Di bidang Automatic Speed Recognition Kemudian Di Di situ Saya juga Lebih Apa namanya Lebih Bisa Mengapresiasikan Dalam Sebuah Publikasi-publikasi Yang lebih besar Sifatnya Lebih Global Sifatnya Dengan Evolutionary Computation Saya bisa membuat Beberapa Mahasiswa Yang tadinya Benar-benar Blink Tentang Apa sih Komputer Terlihat Tidak terlalu Menarik Saya coba Saya coba Berbagi Di situ Bagaimana Mereka Sangat Antusias Beberapa Mahasiswa Di antara Yang pernah Saya ajarkan Di situ Sangat tertantang Kenapa Kita tidak bisa Bikin Komputasi Yang jauh Lebih cepat Yang tadinya Perlu sekian Bulan Running Kita bisa Buat dalam Sekian Menit Jadi Komputasi Bisa Berapa Namanya Berpindah Dari Komputasi Yang Algoritmik Sifatnya Menjadi Komputasi Yang Dengan Teknik Tertentu Yang Kecepatannya Jauh Lebih Tinggi Di sini Saya Sampaikan Satu Paper Yang Dua paper Yang kemarin Kita Presentasikan Di Jerman Dan di Austria Bahwa Di situ Ternyata Pekerjaan Yang mereka Lakukan Sangat singkat Dari sebuah Tugas akhir Yang sifatnya Cuma Tiga bulan Normalnya Biasanya Di atas Tiga bulan Dia mengerjakan Hanya dalam Waktu Tiga bulan Saja Dan Menghasilkan Dan menghasilkan Sebuah paper Internasional Waktu itu Mahasiswanya Sempat ditanya Oleh beberapa Profesor Di sana Are you Student? Ya PhD? Bukan Master? Bukan Juga Saya hanya Undergraduate Impressive Kata Profesor Di sana Anda Masih S1 Tapi Anda Bisa menghasilkan Sebuah paper Yang berkualitas Yang Dilist oleh Springer Nah Kemudian Ada satu lagi Yang lebih Seru lagi Disitu Dia hanya Menggunakan Waktu Satu bulan Saja Untuk Mengerjakan Sebuah tugas Akhir Yang relatif Berat Dan Disitu Saya juga Tidak tahu Bagaimana Dia begitu Antusias Padahal Saya hanya Memberikan Sebuah Kata-kata Singkat Saja Kata-kata Yang Menurut saya Tidak terlalu Memotivasi Saya Cuma Bilang Apa namanya Kamu Seorang Anak Yang pintar Cuma Bilang Sangat Sederhana Tapi Dia Begitu Antusias Dan Begitu Passion Melihat Sebuah Komputasi Yang tadinya Bekerja Sangat Algoritmik Yang Sangat Sulit Kelihatannya Menjadi Sebuah Komputasi Yang Cepat Nah Kemudian Disini Kenapa Tadi Saya sebut Judulnya Adalah AI Untuk Indonesia Karena Saya Ingin Membuat AI Itu Menjadi Sebuah Aplikasi Aplikasi Yang Sifatnya Indonesia Banget Sifatnya Indonesia Banget Maka Disini Saya Beri Nama Indo ISR Indo Apa Indo Apa Tapi Apa Namanya Yang Fokusnya Bagaimana Membangun AI Ini Untuk Kepentingan Negeri Kita Kemudian Disitu Tahun 2005 Pulang Dari Kuliah Master Saya Temu Dengan Telkom RDC Dan ATR RTR Ini Sebuah Riset Institut Kyoto Di Jepang Dan Disana Ada Knowledge Transfer Tentang Tentang ASR Dan Saya Mulai Bekerja Cukup Banyak Disitu Karena Arah Kedepannya Komunikasi Itu Akan Menjadi Sangat Sangat Murah Dengan ASR Dengan Sebuah Teknologi Informatics Komunikasi Yang Tadinya Mungkin Harganya 200 Rupiah Per Menit Itu Suatu Saat Hanya Tinggal 1 Rupiah Per Menit Karena Harganya Akan Turun 200 Kali Lebih Murah Karena Semua Komunikasi Menggunakan Teks Tidak Menggunakan Suara Lagi Karena Suara Akan Diubah Menjadi Teks Dan Semua Komunikasi Akan Menjadi Sangat Cepat Sangat Murah Dan Seterusnya Kemudian Ada Juga Yang Kita Akan Develop Adalah Indoplax Ini Adalah Sebuah Aplikasi Bagaimana Mendeteksi Plugget Dalam Dokumen Bahasa Indonesia Kita Akan Bekerja Cukup Banyak Disini Akan Butuh Banyak Volunteer Mahasiswa Itu Adalah Resource Yang Sangat Besar Bagi Saya Mereka Punya Banyak Ide Mereka Punya Banyak Waktu Mereka Punya Banyak Hal Dan Disitu Saya Hanya Sebagai Teman Saja Saya Akan Menemani Mereka Untuk Memujudkan Banyak Impian Impian Mereka Yang Selama Ini Memberikan Sedikit Saja Sebenarnya Sebagai Dosen Saya Hanya Membangkitkan Sedikit Saja Kalimat Kalimat Tentu Ternyata Itu Efeknya Sangat Luar Biasa Saya Juga Heran Kalimat Seperti Apa Yang Pernah Kalian Dengar Dari Saya Itu Saya Juga Masih Bingung Kenapa Mereka Begitu Antusias Waktu Itu Semester Lalu Saya Membimbing 35 Mahasiswa Cukup Banyak Dalam Sebuah Tugas Akhir Dan 80 Persen Lulus Dengan Kecepatan Rata-rata Dua Bulan Saja Tugas Akhir Dan Sebenarnya Apa Yang Mereka Harapkan Dari Seorang Dosen Ternyata Tidak Terlalu Tinggi Mereka Cukup Dipuji Dengan Sebuah Kalimat Singkat Saja Selama Ini Mereka Rupanya Tertekan Dengan Model Pendidikan Yang Selama Ini Mereka Terima Dari SD Sampai Sekarang Itu Saya Coba Memang Saya Alami Sendiri Jadi Begitu Ngambil Master Suasana Kuliah Suasana Atmosfer Pendidikan Begitu Berbeda Dan Saya Bawa Kesini Ternyata Itu Efeknya Sangat Besar Nah Kemudian Satu Lagi Yang Sangat Penting Disana Sorry Yang Sangat Penting Disini Adalah Bagaimana Plagiarisme Itu Bisa Dihentikan Tapi Itu Emang Impossible Secara Teknik Hampir Tidak Mungkin Dihentikan Tapi Kita Bisa Mencoba Dengan Berbagai Cara Saya Yakin Suatu Saat Yang Namanya Plagiar Itu Akan Bisa Direduksi Dan Ide-ide Segar Ide-ide Kreatif Pasti Akan Sangat Banyak Kemudian Berikutnya Adalah Indo IMR Ini Adalah Sebuah Electronic Medical Record Untuk Indonesia Yang Saya Ingin Coba Adalah Bagaimana Menyeimbangkan Sekian Banyak Entitas Yang Ada Di Indonesia Contohnya Ini Pernah Saya Alami Waktu SMP Kelas 1 Waktu Itu Saya Sakit Sebenarnya Sakitnya Tidak Terlalu Parah Cuma Sakit Demam Biasa Tapi Diberikan Obat Ada Tiga Macam Obat Waktu Itu Saya Minum Semuanya Dan Ternyata Dalam Sekitar 30 Menit Tubuh Saya Menjadi Biru Kemudian Saya Tertidur Di Tempat Tidur Dan Tubuh Saya Seperti Terangkat Dan Menembus Atap Saya Terbang Seperti Terbang Dan Saya Baru Tahu Setelah Saya Di Kampus Ini Ada Sebuah Informasi Tentang Apa Namanya Alergi Atau Interaksi Obat Ternyata Beberapa Obat Bisa Berinteraksi Dan Bisa Menghasilkan Sebuah Racun Yang Sangat Berbahaya Jadi Sejak Kelas 1 SMP Itu Saya Hampir Saja Kehilangan Nyawa Waktu Itu Karena Sebuah Interaksi Yang Sangat Berbahaya Dan Ini Kita Akan Coba Develop Yang Namanya Indu IMR Yaitu Bagaimana Kita Bisa Mendeteksi Obat Yang Diberikan Oleh Dokter Dan Disini Bukan Berarti Tujuannya Adalah Untuk Untuk Apa Namanya Mematikan Sesuatu Tapi Disini Bagaimana Menyeimbangkan Menyeimbangkan Antara Entitas Sebagai Pasien Biasanya Kita Di level Bawah Sebagai Inferior Dan Disini Dengan Dengan Sebuah Teknik Tertentu Dengan Teknik AI Tertentu Kita Bisa Menghasilkan Sebuah Produk Atau Sebuah Software Yang Nantinya Bisa Diakses Secara Free Diletakkan Di host Di sebuah Host Yang Bisa Diakses Secara Free Di internet Sehingga Semua Orang Yang Mendapatkan Resep Dari Dokter Bisa Ngecek Disitu Ada Keseimbangan Sebenarnya Selama Ini Kita Hanya Sebagai Objek Dan Dengan Begitu Seharusnya Antara Entitas Mesela Dokter Rumah Sakit Pasien Dan Sebagainya Itu Akan Seimbang Suatu Saat Dan Itu Yang Diharapkan Oleh Yang Namanya AI Dan ICT AI Ini Sebuah Perluasan Mesin Dimana Mesin Yang tadinya Hanya Bisa Menghitung Dengan Sebuah Komputasi Algoritmik Bisa Diubah Menjadi Sebuah Komputasi Yang Sangat Berbeda Dan Kecepatan Luar Biasa Kemudian ICT Ini Akan Mendistribusikan Informasi Secara Cepat Dan Gabungan Dari Keduanya Ini Akan Menjadi Penyeimbangan Entitas Di Indonesia Dimana Tidak Akan Ada Lagi Entitas Yang Menjadi Inferior Dan Semuanya Akan Menjadi Setara Ini Adalah Beberapa Buku Yang Saya Tulis Waktu Itu Tahun 2005 Waktu Musim Dingin Saya Menulis Buku Pertama Saya Idenya Cuma Ingin Berbagi Karena Ini Tugas Kuliah Waktu Itu Cukup Seru Sebenarnya Dan Kemudian Saya Bagi Dalam Sebuah Buku Dan Diterbitkan Ternyata Lumayan Banyak Yang Berminat Kemudian Saya Tertarik Menulis Buku Yang Berikutnya Tentang Artificial Intelligence Disini Juga Responnya Tukuh Bagus Kemudian Saya Tertarik Menulis Buku Lagi Dan Seterusnya Dan Saya Harapkan Dari Beberapa Buku Ini Akan Menjadi Semacam Semacam Percepatan Dalam Pengembangan AI Dan ICT Kedepannya Sehingga Sekian Banyak Entitas Di Indonesia Akan Menjadi Setara Lebih Cepat Dari Bisa Bercepat Dengan Semakin Banyak Volunteer Semakin Banyak Mahasiswa Yang Lulus Dari Kampus Ini Untuk Bekerja Mengembangkan AI Dan ICT Di Indonesia Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh